Dunia saat ini belum sembuh dari pandemi COVID-19 yang disebabkan oleh virus Corona. Remaja milenial sangat akrab dengan smartphone. Mereka paling banyak mengakses sosial media dan juga game online atau offline. Banyak diantara mereka yang sedang main bareng mabar tidak menggunakan masker ataupun melakukan physical distancing. Padahal penggunaan masker yang baik dan benar dan physical distancing adalah salah satu usaha mencegah dan memutus COVID-19. Jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 Pemerintah sudah melakukan sosialisasi terhadap mencegahan COVID-19 secara masif. Tetapi masih banyak masyarakat yang tidak mengindahkannya dan juga masih banyak remaja yang nongkrong bermain handphone dan mabar tanpa menerapkan protokol kesehatan. Diperlukan sebuah media untuk sosialisasi pencegahan COVID-19 yang digemari oleh remaja milenial dan dapat secara efektif mengajak masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan. Media yang digunakan harus akrab dengan kehidupan mereka saat ini yaitu handphone. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat game yang menarik sebagai media sosialisasi dan edukasi tentang upaya pencegahan penuaran COVID-19 khususnya banjir manja saat ini. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Maret hingga September 2020. Penelitian dilaksanakan di IT Center Man 1 Jemberana, Bali. Tahap awal perancangan media game, game dibuat menggunakan aplikasi Corel Draw dan Construct 3. Yang pertama, menentukan media yang akan ditampilkan pada game. Yang kedua, mendesain objek pada game. Yang ketiga, penambahan aksi pada karakter game. Yang keempat, penambahan event pada Construct 3. Tahap kedua, algoritma media game. Yang pertama, karakter Kildi bersiap di garis start. Yang kedua, player melakukan kontrol terhadap Kildi untuk dapat melewati rintangan. Yang ketiga, player berusaha menghindari setiap rintangan dan berusaha mencapai poin-poin tertentu untuk mencapai garis finish. Sebelum Kildi Fight The Covid-19 Game dipublikasi pada Play Store, kami uji coba dengan 15 orang responden. Dari hasil uji coba, Kildi Fight The Covid-19 Game mendapat respon positif dari para responden. Kildi Fight The Covid-19 Game kemudian dipublikasikan pada Play Store agar lebih mudah diakses. Pada tahap publikasi game, dilakukan peninjauan oleh Google untuk memastikan game tidak mengadung unsur yang sensitif. Setelah ditinjau oleh Google, game yang dibuat harus diganti judul karena dianggap mengadung unsur yang menakutkan. Semula, game yang dibuat diberi nama Kildi Fight The Covid-19 Game diganti menjadi Virus Destroyer Game. Setelah nama game diganti, kemudian dipublikasi kembali pada Google Play Store dengan penggunaan ruang penyimpanan yang ringan, yaitu 21 MB. Virus Destroyer Game didicobakan lagi kepada 73 responden, terdiri dari remaja yang merupakan pencinta game online. Setelah memainkan game, responden diminta untuk mengisi angket respon. Hasil angket respon menunjukkan bahwa 86% responden yang menang memberi respon positif terhadap Virus Destroyer Game. Berdasarkan aspek tampilan game, Virus Destroyer Game memiliki tampilan yang menarik dan mendapat persentase 87,5%. Pada penilaian kelayakan bahasa, Virus Destroyer Game mendapat persentase sebesar 87,5%. Selain tampilan dan bahasa, nilai edukasi juga dinilai oleh responden. Respon berpendapat bahwa, Virus Destroyer Game memiliki nilai edukasi dengan persentase 84,3%. Game ini memberi pengetahuan kepada gamers terkait fungsi masker, hand sanitizer, face shield, dan upaya-upaya pencegahan COVID-19. Selain memberikan nilai edukasi, Virus Destroyer Game juga sebagai media sosialisasi. Hasil data deskriptif pada tabel 2 menunjukkan bahwa, sebagian besar responden sudah memahami upaya-upaya pencegahan COVID-19. Namun, sebagian responden menjawab belum memahami fungsi dari masing-masing elemen, seperti fungsi hand sanitizer, fungsi face shield, dan upaya pencegahan COVID-19. Berdasarkan keseluruhan jawaban responden, mereka berpendapat bahwa setelah bermain Virus Destroyer Game dapat menangkatkan pemahaman mereka terhadap upaya-upaya pencegahan COVID-19. Hasil ini mengindikasikan bahwa, Virus Destroyer Game layak sebagai media edukasi dan sosialisasi upaya pencegahan COVID-19. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa, yang pertama, Virus Destroyer Game layak sebagai media edukasi dan sosialisasi tentang pencegahan COVID-19, terutama bagi para pencinta game. Dan yang kedua, penggunaan Virus Destroyer Game mampu menambah wawasan dan pengetahuan bagi pemain tentang upaya-upaya memutusnya penyebaran COVID-19. Saran dari penelitian ini, yang pertama yaitu, Virus Destroyer Game akan dikembangkan pada level yang lebih tinggi dengan menambah rintangan pada game. Yang kedua yaitu, disarankan, Virus Destroyer Game selain digunakan sebagai media edukasi dan sosialisasi, dapat juga digunakan sebagai media pembelajaran di kelas, khususnya materi virus pada mata pelajaran biologi. Saya Andi Julampang Estu. Saya Muhammad Arifin Ilham. Kami dari tim Hipotesa Aman 1 Jemberana. Kopsi 2020 berprestasi dari rumah, meneriti itu seru. Terima kasih. Terima kasih.